Yang gak pernah ngelawak atau gak pernah ngelucu dirumah. Tau kenapa? Karena tau kalau dirumah gak bakal dibayar. Oke. Selamat malam. Sebelumnya kalau kalian belum tau, ini nama acaranya adalah Tata Njan. Wah, program baru nih pak. Oke, di acara ini Njan bakal ngerosting salah satu orang. Njan coba kasih tau ciri-cirinya dulu aja kali ya. Jadi dia ini tuh sering banget ganti-ganti warna rambutnya. Dan dia juga pernah rambutnya itu digimbal. Kita panggil aja ya. Ini dia, Sule. Perjanjian lu dong, jangan marah ya. Hah? Jangan marah dong. Karena ayah tuh kalau marah rambutnya ikut merah. Sudah siap, Lek? Eh. Siap. Nih, ayah tuh paling suka kalau rambutnya itu diganti-ganti warnanya. Jadi pernah warna merah, pernah warna orang. Cuma ada satu yang Jjan paling takutin. Apa itu? Takutnya dia tuker kepala kayak. Jangan takutin. Pas masuk rumah, siapa ini Jjan gak kenal. Tapi, meski dikenal sebagai pelawak ya. Di rumah, maksudnya dikenal sebagai pelawak yang cukup besar. Ayah ini sosok yang gak pernah ngelawak atau gak pernah ngelucu di rumah. Tau kenapa? Karena tau kalau di rumah gak bakal dibayar. Matre, 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 matre 10 ribu. Sempet dulu tuh ayah kalau bikin kamar ya. Ayah tuh gak mentingin kalau ada AC, harus ada TV, harus ada kasun. Gak mentingin. Yang penting tuh ada poster-poster Haji Roma Irama. Poster-poster yang kayak gitu, ayah tuh penting. Dan sempet satu hari ada, saking penuhnya poster. Dia gak tau keluarnya lewat mana, karena penuh sama poster. Saking bingung ya, tapi nilai ya, gue sekalian menanya. Ayah itu kalau abis dari toilet, lama banget kan. Terus dia itu, b**** banget kan pasti. Dia itu pernah, ini tuh hampir setiap hari. Tapi, ayah saya ini ya, ternyata tuh makan tuh bisa sambil tidur. Jadi, setiap bangun tidur, atau apa-apa sih dia. Kayak gitu-gitu doang. Nah, itu doang gak sih? Agak. Karena saya agak takut gitu kalau ngerosting ayah sendiri. Karena takut dikeluarin dari kakak ya. Maka nyari aman aja. Nyari aman. Aman ya? Aman. Ini sebetulnya masih banyak yang bisa saya ulik, 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 ulik lebih dalam. Karena saya tahu dia ayah saya, jadi saya menghargai itu, jadi saya kurangin lah. Kurangin. Itu aja sih paling, pesan-pesan. Dia bilang kalau kenapa, gue di rumah gak pernah ngelawak. Sebetulnya alasannya bukan karena gak ada yang bayar. Ya, kenapa? Tapi gue kalah lucu sama dia. Jelas ya. Oke. Dan, Sulek. Selamat Dan, buat program barunya keren banget. Studionya gini keren banget. Sulek juga? Enggak, enggak, om Sulek. Enggak. Dari semua lain tadi yang paling gue suka adalah, udah siap, Lek? Coba lu sekarang ulang lagi, om Sulek berdiri. Lu tetap bapak lu ya, lu ngomong gitu, udah siap, Lek? Tapi lu liat matanya tuh. Udah siap, Lek? Emang dia mah gak ada takut-takut? Terima kasih, Lek. Eh, ada putri. Neng, sini, sini, Neng. Jangan gue bawa, sini, Neng, sini, Neng. Putri. Aku kira tadi jus diruk, loh. Kuning. Dari tadi dia nonton. Sini, biar pasti kuning. Awas, ada yang nyiram. Nah, sekarang kita tes aja kekompakan keluarga ini. Mau gak kita tes aja ya? Ya, ya, ya. Atau main kata bersambung, Neng, sekarang. Aku akan kasih cluenya setengah kalimat aja. Nanti langsung dilanjutin ya. Kita mulai dari om Sulek. Oke, jadi dari Robi dulu. Dari Robi, lanjutin lagi om Sulek. Lanjut, bebas tapi. Lanjut, bebas. Tapi katanya harus bener-bener berantai dan berkaitan. Ujungnya. Oke. Paling enak itu, pemirsa, liburan itu ke Bali. Pertama kali landing di Bali, aku langsung ke Pantai Kutu. Eh, ada ibu-ibu tuh. Di sana aku kepang rambut deh. Lanjut, om Sulek. Kepang rambut. Ah, rambut itu di kepang. Dan aku pun bingung. Ah, kenapa ya rambutnya di kepang? Padahal di gimbal juga bisa. Tapi aku lihat ke atas. Eh, ada langit. Langitnya pun warnanya biru. Tapi aku lihat ke bawah. Eh, ada kaki aku. Kaki aku pakai sepatu. Sepatunya itu? Sepatu. 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 Dan lalu aku menginjak karena aku masih di Pantai. Lalu aku pergilah tuh cari sendal. Oh ya, sepatu dijual. Tidak dijual. Karena gak enak di Pantai. Jadi belilah sendal. Lalu balik lagi ke Pantai untuk melihat pemandangan. Pemandangan. Pemandangan, Jan. Pemandangan di Pantai itu sangat indah sekali. Dan aku suka banget. Oh my. Lalu aku berjalan ke area tempat dagang. Tiba-tiba ada burung lewat. Lalu aku bersin. Hacim. 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 Aku tes. Alhamdulillah negatif. Aku lanjut hiburan lagi. Aku nyawa motor disitu. Eh, ada kucing. Kucingnya sih lewat. Tapi e-nya keinjek. Wah, bau sekali. Terus aku lihat. Aku kirain itu e-kucing. Ternyata itu e-aku. Akhirnya aku masuklah ke kamar mandi. Aku mandi. Aku pakai andu. Gosok gigi. Semua aku gosok. Dan lalu aku pergi. Lalu aku pergi ke pasar. Karena udah bersih. Siap-siap. Mau masak. Mau makan yang enak. Lalu aku. Apa-apa? Udah sampai aku. Udah lalu aku ngapain? Lalu aku. Aduh, apa ya? Lima. Empat. Lalu. Tiga. Dua. Lalu setelah. Hukum. Hukumnya apa? Hukum. Ini hukum. Ini hukuman buat Enjan adalah Enjan berdiri di tengah. Ini karena keluarga yang sangat akur. Yang sangat harmonis. Om Sule sama putri dalam hitungan ketiga. Cium pipinya Enjan. Tiga. Dua. Cium. Yeay. Suomen. Suomen berdiri di tengah. Suomen berdiri di tengah. Terima kasih.